Provinsi Jawa Barat akan menggelar pilkada serentak di delapan kabupaten kota. Di tengah pandemi COVID-19, penyelenggaraan pilkada 2020 di Jawa Barat akan dilaksanakan dengan sejumlah protokol kesehatan. Akibat pandemi COVID-19, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tahun ini akan berbeda dari pilkada sebelumnya. Selain mundurnya jadwal pilkada dari bulan April menjadi Desember 2020, penyelenggaraan pilkada di Jawa Barat juga akan diiringi protokol kesehatan yang ketat. Pilkada 2020 di Jawa Barat akan digelar di delapan kota atau kabupaten yakni Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Pangandaran. Sebagai salah satu wilayah yang akan mengadakan pilkada, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Jabar terkait aturan penyelenggaraan pilkada mendatang. Betul, selain, pertama kita dari Tugas juga kemarin sudah dilakukan kegiatan memberikan masukan-masukan, aturan-aturan apa saja yang harus ditumbuskan, termasuk juga dalam pelaksanaannya kita kan memonitoring juga ya Pak, jangan sampai nanti penanganan COVID-19 nanti terbengkalai kan begitu. Yang paling utama tetap bahwa di setiap tahapan kegiatan ada standar operasional prosedurnya, SOP-nya, dan ini mengikuti protokol kesehatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Alimubarok mengatakan, KPU sudah menyiapkan skema khusus untuk penyelenggaraan pilkada, terutama di masa kampanye dan pemungutan suara yang rentan penyebaran virus. KPU Jawa Barat mewajibkan seluruh petugas untuk mengikuti rapi tes dan menggunakan APD lengkap. Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara di 33.000 TPS juga akan dibatasi. Kalau kampanye di luar ruangan bisa dilakukan, tapi yang masuk zona hijau, kalau yang zona biru, zona kuning, apalagi zona merah kan tidak diperbolehkan untuk melakukan rampannya dengan di luar ruang, yang outdoor tersebut. Dan diupayakan kampanye bisa dilakukan lewat media lain, lewat virtual, dan juga yang lainnya. Kemudian debat. Debat tetap dilakukan, tapi kemudian yang hadir di lokasi debat itu harus dibatasi. Termasuk juga nanti pada saat proses pemungutan dan pemungutan suara di TPS. Untuk menghindari kerumunan, maka dibatasi jumlah pemilihnya. Awalnya 800, satu TPS, pemilihnya jadi 500. Kemudian nanti diatur waktu untuk datang ke TPS supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian jaraknya juga diatur. Alat pencoblosnya juga nanti kita atur supaya apakah nanti alat coblosnya satu, kemudian yang diperbanyak adalah menggunakan sarung tangan sekali pakai. Saat ini tahapan pilkada di Jawa Barat telah memasuki fase pemutahiran data pemilih untuk dilakukan verifikasi data. Masa kampanye akan dimulai di akhir September 2020, sementara pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020. Laisa Nisa, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.